Guys, liburan ke Belanda gak lengkap kalau gak nyobain kuliner khasnya ya. Ada haring, yaitu ikan mentah yang disajikan dengan timun dan bawang, ada stroop waffle, puffer juice, bitter ballen, sampai kroket dengan bahan dasar kentang. Makanan pokok orang-orang Belanda adalah roti dan ikan haring, tapi pada abad ke-18, kentang yang dibawa dari negara Peru ke Eropa oleh bangsa Spanyol, justru jadi populer dan menjadi makanan pokok warga Belanda sejak tahun 1800 guys. Tapi, apa jadinya kalau roti disatuin sama kentang ya? Kayak gini jadinya guys. Nih, ada teh aci yang mau bagi-bagi resepnya, gampang banget kok. Bahannya adalah tepung, telur, susu full cream, gula, mentega, ragi, dan garam. Pertama, kupas dulu kentangnya. Ngomong-ngomong soal jenis umbi-umbian yang satu ini, kamu tahu gak sih, setiap tahunnya ada lebih dari 376 juta ton kentang yang diproduksi di seluruh dunia. Negara yang mendapat peringkat pertama penghasil terbesar adalah Cina. Padahal ya, kentang bukan berasal dari Cina loh guys, melainkan Peru. Yang pertama kali membudidayakannya adalah suku Inka, sekitar 8.000 tahun sebelum masehi. Karena berhasil, baru deh dibawa ke Eropa dan seluruh belahan dunia lainnya. Kamu tahu gak sih, saat ini kentang jadi tanaman terpenting kelima di dunia setelah gandum, jagung, beras, dan tebu. Jenis dan warnanya juga macam-macam. Tapi kalau di Indonesia, cuma ada satu jenis aja, yaitu yang warna coklat ini. Kalau udah dikupas, terus direbus biar empuk guys. Kemudian tambahin tepung terigu dan mentega. Next, aduk manual sampai rata. Terus diamkan dalam suhu ruang selama beberapa menit, sampai adonannya mengembang. Baru deh dibentuk. Kalau udah, matangkan di dalam oven. Gak pake lama, udah bisa digabung sama isiannya. Feelingnya sesuai selera ya guys. Yang satu ini pake ayam file dan sayuran. Jadi ala-ala sandwich gitu. Sebenernya bisa diisi dengan yang manis-manis sih. Tapi ngeliat kamu aja udah manis. Jadi aku gak butuh yang lain deh. Biar tambah buena, kamu bisa tambahin saus-sausan termasuk mayonese. Nah, udah jadi nih. Just info aja ya guys. Tekstur roti kentang ini lebih lembut dibanding roti biasa. Buat kamu yang mau jadi lebih sehat, juga bisa beralih nih. Karena roti kentang punya nutrisi yang baik dan mengandung lebih banyak zat besi, kalium, kalsium, serta magnesium. Udah tau cara bikinnya kan? Bisa langsung dipraktekin di rumah tuh. Eh, tapi kalau mager, bisa juga minta dibikinin sama teh aci. Mampir langsung aja ke daerah Batu Karas Pangandaran buat nyobain sensasinya. Kan bisa sekalian liburan, menikmati alam setempat. Terima kasih sudah nonton tau gak sih? Makin tau, makin banyak ilmu. See you tomorrow guys. Bye! Sub indo by broth3rmax